Dicarakan masyarakat satu dua hari ini mengenai debat Capres-Cowapres. Bagaimana kemudian kita tahu para calon presiden ini menyampaikan gagasan mereka kepada masyarakat. Yang menarik adalah gestur mereka. Saya mengundang Bapak berdua, ada Kang Mi Ing, Mas Ahmad Dhani, sebagai perwakilan. Ada dua kubu, Prabowo dan juga Jokowi. Tapi sebelumnya, sebelum kita beradu visi dan argumen juga, kita lihat bagaimana cuplikan debat kandidat Capres-Cowapres yang berlangsung dua hari lalu, Pemirsa. Pemerintah yang bersih sama dengan demokrasi adalah syarat mutlak bagi tujuan akhir kita, yaitu Indonesia yang berdaulat bersatu, adil, makmur, dan yang bisa memberi kesehateraan kepada rakyat Indonesia. Prabowo-Hatta berkomitmen akan bekerja sekeras tenaga untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi dan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dengan demikian, melestarikan demokrasi yang pada ujungnya akan membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Demokrasi, menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Oleh sebab itu, kenapa setiap hari kami datang ke kampung-kampung, datang ke pasar-pasar, datang ke bantaran sungai, datang ke petani, datang ke tempat pelelangan ikan, karena kami ingin mendengar suara rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara dialog. Pak JK, saya kira sudah banyak menyelesaikan konflik dengan cara dialog. Untuk musyawarah, untuk sebuah kemanfaatan bagi rakyatannya. Tadi cuplikan dari visi misi kedua kandidat Capres dan Cawapres yang mungkin Anda juga masyarakat menyaksikan, menonton di berbagai media disiarkan saat itu. Saya ingin tanya ke Mas Ahmad Dhani. Ini berdasarkan nomor urut ya Kang ya. Nomor satu baru nomor dua. Mas Ahmad Dhani, jagoan Anda, Cawapres, Prabowo Subianto, tadi menjabarkan banyak hal. Komentar Anda seperti apa? Kalau saya sih, secara pribadi kan saya kenal sama Mas Prabowo ya. Apa yang dijabarkan itu masih mungkin 5-10 persen ya. Dari apa yang saya ketahui di dalam benak Mas Prabowo ya. Karena mungkin Mas Prabowo masih berhati-hati dalam berbicara. Karena ini kan debat presiden kan kayaknya memang belum pernah ada debat yang out of the box ya. Ini Mas Prabowo masih bicara tentang yang normatif-normatif aja. Kenapa nggak jualannya dari sekarang? Tanda putih. Jualan visi dan misi itu kenapa tidak dari sekarang? Gini kan Mas Prabowo kan orangnya kan mungkin nggak seperti saya. Kalau saya kan belak-belakan kan ya. Jadi Mas Prabowo mungkin ya masih berhati-hati dalam melontarkan visi dan misinya gitu. Kalau yang saya tahu banget ya itu sebenarnya jauh. Mungkin itu baru yang diomongin baru 10 persen namun nggak sampai 10 persen. Masih banyak lagi yang menurut saya ya mungkin terlalu mikro ya. Itu kan baru yang makro-makronya aja gitu loh. Jadi menurut saya ya Mas Prabowo masih belum semuanya yang ada di otaknya. Yang ada dalam benaknya gitu loh. Sementara... Dari tadi nggak bunyi berarti. Ya ampun ya ampun. Lanjutkan Mas. Udah bunyi ya sekarang ya. Jadi gini Mas Prabowo yang saya tahu yang saya pernah berapa ya mendengarkan semua visi dan misinya. Apa yang dibicarakan kemarin itu masih belum sampai 10 persen. Belum sampai 10 persen. Sebenarnya itu kan Mas baru hal-hal makro aja ya sebenarnya. Dan masih berbau hal-hal yang normatif. Banyak sekali sebenarnya visi dan misi yang out of the box. Yang menurut saya out of the box. Itu tidak dimunculkan kemarin khawatir apa? Khawatir akan terjadi. Ditiru oleh kandidat lain? Ya ditiru atau kontroversi. Karena kan mungkin ada beberapa visi dan misi yang bisa jadi kontroversi untuk masyarakat saat ini ya. Jadi menurut saya yang kemarin dibicarakan itu masih normatif-normatif aja. Dan yang saya juga tadi melihat lagi. Melihat Pak Jokowi tadi. Pak Jokowi lupa bahwa yang namanya rakyat itu bukan yang di pinggir kali aja. Ahmad Dhani juga rakyat. Yang di dalam gedung-gedung perkantoran ini juga rakyat. Itu juga adalah rakyat yang perlu didengar suaranya juga. Mungkin itu disimpan juga statementnya. Saya tanya Kang Bihing itu tadi statement sedikit dari Mas Ahmad Dhani. Iya saya kira kedua kandidat tadi sudah berpidato. Kalau tadi saudara kita sahabat saya Ahmad Dhani mengatakan bahwa baru 10 persen Pak Prabowo. Sementara yang didengarkan sudah banyak oleh Dhani. Itu adalah dalam konteks normatif atau wacana. Tapi Jokowi sudah menyampaikan dalam retorika itu sesungguhnya sudah melaksanakan kata-kata. Jadi pekerjaan itu adalah bagaimana melaksanakan kata-kata. Jadi kalau tadi contoh-contoh kecilnya di antaranya. Belusukan ke kali, ke pinggir sungai. Bahwa rakyat ada di mana-mana. Iya pasti sepakat kita. Tapi salah satu contohnya apa yang disampaikan di dalam visinya tentang demokrasi pada ujungnya adalah kemakmuran. Tidak mungkin dia bisa melaksanakan sesuatu yang tidak tahu atas kebutuhan rakyatnya. Maka untuk itu pemimpin harus mendengar. Saya kira salah satu bukti portfolio yang dia lakukan dengan 92 persen terpilih kembali di dua periode di Solo. Itu artinya dalam skala kecil dia membuktikan bagaimana secara kepemimpinan yang demokratis. Dia mau mendengar lalu apa yang ditangkapnya lalu dilaksanakannya. Kang Ming, mohon maaf saya potong. Ada beberapa analisa kemarin mengatakan apa yang disampaikan oleh Capres Joko Widodo kemarin. Tidak jauh berbeda ketika beliau menjabarkan visi dan misi ketika maju menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu hanya beda skala. Saya kira kalau analis siapapun di dalam demokrasi ini sasa saja kok. Tidak ada masalah. Menurut saya sih saya biasa saja tidak akan terkaget-kaget dengan omongan seperti itu. Artinya bahwa jangan hanya melihat skala tapi sebuah keberhasilan memimpin masyarakat yang heterogen. Itu sebuah pengalaman yang tidak bisa dibayar dengan jangka waktu yang sangat sederhana. Dan saya rasa kesuksesan mas Prabowo dalam memimpin Kopassus itu bisa ditanya ke anak buahnya lah. Artinya sampai saat ini saya kok yakin mas Prabowo itu punya pengikut yang sangat loyal di Kopassus ya. Saya kok yakin gitu. Karena memang gaya kepimpinan beliau yang sangat memperdulikan anggota dan lain-lain itu mungkin boleh ditanya ya. Kalau yang senior mungkin ada rivalitas ya. Tapi kalau yang juniornya saya yakin 100% confirm mereka pasti akan menganggap Mas Prabowo adalah pemimpin yang terjati. Tapi tidak sama juga kan kita tidak bisa menyebut ketika mungkin dulu pasukannya loyal apakah kemudian masyarakat juga loyal akan memilih seorang. Kalau kata saya lebih susah mimpin Kopassus daripada mimpin masyarakat biasa. Itu firm itu pasti. Untuk menjadi pemimpin Kopassus diputuhkan seleksi-seleksi yang ketat. Ini 250 juta penduduk Indonesia. Menurut saya lebih mudah karena Kopassus itu adalah tentara yang khusus, tentara pintar-pintar. Itu mimpinnya lebih sus, rumit. Menurut saya lebih rumit. Jadi kalau orang terbiasa mimpin pasukan yang khusus yang rumit, saya rasa mimpin rakyat Indonesia yang banyak lebih mudah. Oke baik. Kita berbicara lagi mengenai debat kemarin. Boleh gak saya ikut bicara? Mau komentar? Silahkan Kang. Saya kira kan saya sama Dhani itu biasa berbeda. Makanya saya gak masuk ke jalur musik karena saya ingin berbeda. Saya kalau masuk ke jalur musik kan menjadi saingan Dhani kan gak enak. Jadi saya pikir tadi saya hanya ingin berbeda bahwa kalau secara individu, secara kualifikasi memang tentara pasukan khusus itu memang hebat-hebat. Tetapi ketika dia memimpin yang homogen, apalagi dengan hirarki tongkat komando, cuman satu kok ukurannya. Tidak taat, tidak disiplin, tempeleng, push up, kalau gak dikeluarkan. Itu lebih mudah. Tapi kalau masyarakat, ada yang sekolah, ada yang tidak. Ada yang terdidik, ada yang tidak. Ada yang suku bangsa bermacam-macam. Heterogenitas itu menjadi sulit karena keinginan. Makanya lahirlah demokrasi ini harus mendengar apa yang ingin dikongsi. Walaupun saya yakin siapapun presidennya tidak mungkin secara representasi, keterwakilan semua bisa mendengar itu sulit. Karena keinginan orang beda-beda. Tapi sebuah keputusan itu tidak mungkin menyenangkan setiap orang di dalam demokrasi itu. Misalnya ada tulisan, dilarang merokok. Yang tidak merokok dia akan senang dengan tulisan itu. Yang suka merokok dia tidak akan senang. Nah demikian juga memilih hal-hal si Pantik kepemimpinannya. Heterogenitasnya sangat tinggi seperti Indonesia. 250 juta penduduk dengan 17 ribu sekian pulau, dengan seribu bahasa daerah dan kultur. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Itu sekolahnya dengan skala yang kecil tadi. Jadi wali kota, jadi gubernur. Dan hampir saya kira di atas 10 sampai 20 presiden di Amerika itu umumnya pernah menjadi gubernur. Bahkan dari wali kota. Di garis bawahnya harus sekolah dulu. Harus sekolah dulu jadi kepala daerah sebelum memimpin bangsa ini. Saya potongan lagi, di Amerika itu setelah tahun keberapa. Karena Indonesia akan menjadi, superioritas sipil akan jadi ketika Indonesia mungkin setelah 100 tahun merdeka. Kita masih 70 tahun Mas Ving. Mas Ving mesti apple to apple. Jadi ketika Amerika dari umur 1 sampai 70, ada gak yang berkasa wali kota atau ada gubernur? Belum ada Mas Ving. Ya tapi Pak, kita tidak usah harus menunggu sekian lama. Bisa dong. Kalau ada orang merdeka, Amerika berapa ratus tahun untuk merdeka. Kalau sudah ada contohnya gitu, kenapa kita harus ikut bodo gitu. Gak bisa, kita gak bisa Amerika jadi patokan Mas. Kita bangsa Indonesia. Kita harus merubah pandangan bahwa Amerika bukanlah segala-segalanya. Oh iya. Amerika bukanlah patok. Saya juga tidak berkiblat kepada Amerika. Tapi bagaimanapun juga, ini kan kalau kita mau bicara soal sistem ketatanagaran dan sistem politik kita kan, demokrasi ini kan diablosi baru-baru saja. Dulu kan bermusawara. Ya kan? Nyaris kita belum memahami bagaimana demokrasi yang sangat liberal apalagi sekarang. Kan di dunia kan yang ketiga terbesar ini. Kenapa Anda yakin ketika harus sekolah dulu, tanda kutip, saya garis bawahi di situ menjadi kepala daerah terlebih dahulu. Kemudian dianggap mampu bisa mempunyai 250 juta padahal tanggung jawab yang sebelumnya belum diselesaikan. Walaupun tidak ada sejarahnya bahwa jadi presiden harus punya pengalaman dulu. Pak Harto juga tidak jadi presiden dulu, lalu jadi presiden lagi. Tapi kan 35 tahun misalnya. Demikian juga yang lain-lain. Artinya sekolah itu ada experience, ada pengalaman ya. Ada praktek kerja ketika jadi wali kota dalam skala kecil. Dia punya, paling tidak menjadi pilot project bahwa kota Solo atau kota Jakarta. Itu kan bisa menjadi representasi di mana bangsa Indonesia ngumpul ada di sana. Itu kan bisa menjadi rujukan. Itu maksud saya. Yang dimaksud sekolah itu adalah itu. Jagoannya Mas Dhani berat. Sementara kalau misalnya latar belakangnya dia hanya satu homogen, apalagi dengan hirarki tongkat komando. Tidak ada tentara yang tidak disiplin. Karena memang patsunya demikian. Saya ke Mas Dhani, berat. Calon Anda nggak pernah sekolah dulu? Saya gini loh ya, Indonesia itu bukan kelas wali kota ya. Mas Jokowi itu masih kelasnya masih wali kota. Kelas gubernur aja belum. Jadi dia harus lulus dulu kata saya. Dari wali kota, lulus dulu jadi gubernur 5 tahun paling nggak. Sukses nggak Mas Jokowi jadi gubernur 5 tahun? Baru lulus lagi jadi presiden. Jangan belum dari SD langsung tiba-tiba SMA. Itu yang saya nggak setuju. Saya waktu deklarasi Mas Jokowi, saya datang ke Mas Miing. Ingat nggak? Di Jalan Prambanan. Eh, Jalan Prambanan. Saya berdua Mas Jokowi. Saya dukung Jokowi. Nah di Nurani, saya pengen Jakarta bener. Saya Mas Miing berdua gini. Saya dukung. Waktu gubernur? Waktu gubernur. Waktu gubernur. Jadi menurut saya sekolah bener. Tapi ya jangan loncat. Jadi wali kota dulu bener. Gubernur dulu bener. Beres 5 tahun. Kalau udah bener, saya angkat topi yuk. Mas, mohon nggak presiden. Ini 2 tahun belum. Belum sukces Mas, 2 tahun Mas. Pak SBY nggak jadi gubernur juga jadi presiden. Iya, tapi kan militer, bukan sipil. Kalau konteks-konteks tadi sekolah kan. Kalau konteks sekolah ya SD harus SMP dulu, baru SMA. Jangan dari SD, SMP setahun langsung SMA. Ngomongin masa loncat-loncatan, Mas Ahmad Dhani juga loncat-loncat begitu. Pada pemilu legislatif lalu sempat aktif sebagai juru kampanye PKB, tapi kemudian tampaknya hati nuraninya berkata lain. Jadi gini mbak, jadi gini. Saya itu bukan fungsionalis PKB kan. Ketika saya dibantu untuk membantu PKB, saya setuju saja karena PKB kan partai saya gitu ya. Tapi ketika pilihannya, saya melihat begini, saya melihat begini. Ada kecenderungan dari teman-teman kita yang intelektual dan lain-lain, ada kecenderungan mereka tuh melihat survei. Ketika surveinya Mas Jokowi ini tinggi, mereka udah nggak jadi rasional. Yang penting, wah ini kayaknya surveinya tinggi nih. Yuk kita ramai-ramai dukung ini. Saya langsung, saya nggak milih presiden berdasarkan survei. Sorry, itu bukan saya. Saya lihat pribadinya nomor satu. Saya lebih suka pribadinya Mas Prabowo daripada Mas Jokowi. Karena saya kenal Mas Jokowi, saya juga kenal Mas Prabowo. Dua-duanya saya kenal pribadi. Tapi secara pribadi, saya lebih punya kimianya itu lebih ke Mas Prabowo. Jadi saya nggak lihat survei. Karena waktu itu Mas Prabowo kan survei di bawah. Keunggulannya apa sih sosok Prabowo? Menurut Anda dibandingkan seorang Jokowi dulu? Begini ya. Ini kita ngomongin manusia ya. Waktu saya mendukung Mas Jokowi untuk menjadi gubernur, saya datang dengan sukarela ikhlas tanpa dibayar. Datang ke Jalan Ramadana ketemu Mas Meing juga. Nggak ngelihat survei juga waktu itu? Nggak ngelihat survei. Pokoknya saya ingin Jakarta lebih bener lah. Karena saya tinggal di Jakarta dong. Udah, ketemu Mas Jokowi juga. Ya paling nggak kalau menurut saya, paling nggak nih ya. Kalau ketika jadi gubernur, paling nggak SMS. Dan terima kasih ya. Aku udah jadi gubernur nih, aku kemarin dukung. Nggak sama sekali. Anda ngarep itu namanya? Iya, nggak apa-apa. Kontribusi Anda apa waktu itu? Kan ada standar etika lah. Paling nggak ada standar etika. Kan saya datang kan dukung cuma-cuma gitu kan. Dan saya bukan tukang beca loh Pak. Ya kan? Saya menyempatkan waktu saya datang untuk mendukung Mas Jokowi. Minimal SMS. Dan terima kasih ya, kemarin udah datang deklarasi. Berarti sekarang bilang Pak Jokowi doang SMS Mas Deni. Nanti saya bilang SMS. Maksud saya gini, suatu suwaatnya. Kalau Mas Jokowi jadi presiden, minimal SMS Mas Meing. Aku udah jadi presiden nih. Thank you ya, kemarin udah dukung. Minimal. Itu standar etika ya. Ya, sorry, sorry. Aku belum selesai. Nah, ini kan ketika kita bicara Mas Prabowo. Mas Prabowo itu kan orang besar menurut saya. Saya mengunjungi beliau di rumahnya. Etika orang besar itu ada kunjungan balik. Mas Prabowo kan melakukan kunjungan balik ke rumah saya. Anda melihat sosok itu di Prabowo? Iya. Anda melihat sosok itu di Prabowo? Datang ke rumah saya, mbak. Sepatunya dilepas masuk ke rumah saya. Itu saya lihat, ini pribadi yang menarik gitu loh. Ini pribadi yang menarik. Dari etika dasar moral aja, ini udah bagus. Fondasinya udah bagus nih. Gitu loh. Oke, baik. Kalau Anda melihat bagaimana keunggulan Jokowi udah dibandingkan? Kalau tadi Dhani ketika mendukung Jokowi lalu tidak di SMS sudah jadi gubernur. Saya malah kan jurubicaranya waktu gubernur. Gak di SMS juga? Enggak, gak apa-apa gitu. Hanya perbedaannya mungkin saya kan pemilih ideologis. Karena satu partai. Kalau Dhani kan berbeda. Saya kira memang perlu nanti saya sampaikan sama Mas Jokowi agar SMS. Enggak, maksud saya gini. Untuk kedepannya, misalnya Mas Jokowi jadi presiden, itu penting untuk seorang pemimpin besar ya? Itu hal-hal kecil tapi... Ya, tapi satu hal yang tidak mungkin berapa ribu orang yang simpatik dan mendukung seperti Dhani juga banyak. Akan menjadi tidak terukur juga. Setiap orang yang dengan segala kebaikannya itu gak mungkin. Mas, mungkin orang Indonesia banyak mas. Tapi yang terkenal seperti Ahmad Dhani gak banyak. Oh iya, itu lain hal ya. Saya kira. Jadi, kalau harus... Jadi, etika dasar itu penting? Satu-satunya, kecuali misalnya Dhani ada urusan dengan DKI, dengan gubernur. Nah, lalu gitu Pak. Ada terusannya mas, ada terusannya. Terus, aku mau audisi nih. Ahmad Dhani audisi ketemu gubernur. Kepentingannya cuma satu. Saya mau audisi, saya mau ngomong sama Sjokowi. Mas, audiensi. Audiensi, sorry audiensi. Banyakan audisi, idol sih. Audiensi, saya mau ketemu. Sampai sekarang gak ketemu, gak bisa ketemu. Kenapa ya? Padahal saya itu mau... Kan saya rakyat juga. Karena sudah menyatakan dukungan mungkin terhadap... Bukan sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya. Jauh, jauh sebelumnya. Saya audiensi. Saya ingin ngomong cuma satu doang. Mas, Jakarta ini banyak kafe yang masih jual minuman keras dan masih banyak anak kecil di situ. Karena anak saya ada di situ di bawah umur. Saya ingin ngomong tertipkan dong, gitu loh. Karena ini mau ngomong itu aja. Sampai sekarang gak cuma terima. Ya kalau soal itu saya kira persoalan-persoalan kesibukan dan sebagainya. Mungkin kalau... Katanya dekat dengan rakyat, mendengar rakyat. Ini kan saya juga rakyat. Ya, kalau bicara soal rakyat kan berapa... Bisa 12 juta rakyat harus dilahirkan satu persatu kan satu hal yang tidak. Mungkin kita juga harus nalar dan gak mungkin kayak begitu. Tapi paling tidak. Bukan audiensi lah. Ya, saya kira memang mungkin juga harus dirancang lah bagaimana bisa ketemu dia. Karena penting mbak, Jakarta ini... Lihatnya nanti habis pilpres dah. Jakarta ini, Jakarta ini mbak, Jakarta ini ya. Kafe-kafenya ini udah mulai brutal nih. Jadi banyak anak-anak kecil di kafe minuman keras, gak ada satupun institusi... Kebunur, dinas apa kayak pariwisata kayak yang bikin apa kayak... Tampaknya itu nanti harus disampaikan kepada Pak Basuki, Cahaya Purnama, atau Pak Ahok. Kita harus jeda dulu, kita akan berbincang setelah lagi, pemerintah tetap bersama kami di Kestor. Presiden 9 Juli 2014 nanti, ramai-ramai berbagai elemen masyarakat memberikan dukungan pada masing-masing pasangan Capres dan Cawapres. Dari politisi, toko masyarakat, pimpinan berbagai orma, sampai para artis menghibur. Para artis menghibur yang akan menjadi incaran pasangan Capres dan Cawapres ini... Biasanya artis yang memiliki fans atau simpatisan yang banyak dan fanatik. Para pasangan Capres dan Cawapres ini rela menyambangi kediaman sang artis untuk mendapatkan dukungan mereka. Hal ini seperti terlihat ketika Capres Jokowi mendatangi kediaman grup band Slank di kawasan Gang Potlot, Jakarta Selatan. Namun, grup band Slank ini tidak mendeklarasikan dukungan resmi mereka pada Capres Jokowi dan Yusuf Kala. Ada pula dukungan yang diberikan oleh artis ini datang secara spontan, tanpa harus sang Capres menyambangi kediaman mereka. Hal ini seperti terlihat saat deklarasi dukungan ratusan pemuda dan artis yang tergabung dalam Gerakan Muda Indonesia atau GEMA. Gerakan artis yang dimotori oleh Ahmad Dhani dan Anang Hermansyah ini secara bulat memberikan dukungan pada pasangan Prabowo-Hatta. Artis yang tergabung dalam Gerakan GEMA ini diantaranya Raffi Ahmad, Rehal Mariam, Mulan Jamila, Ashanti, Jajami Harja, dan puluhan artis lainnya. Apakah yang menjadi alasan bagi sang artis untuk memberikan dukungan pada pasangan Capres dan Cowapres ini? Di awal tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana kalangan selebriti dan seniman menunjukkan dukungan mereka kepada pasangan ataupun kandidat Capres, Cowapres, Prabowo ataupun Jokowi. Ada tamu saya baru di sini menjadi wasit kita, kita udah Prof Karim apa kabar Prof? Alhamdulillah. Dari tadi sebenarnya sudah memantau perbincangan antara saya dengan Kang Mi Ing dan Mas Dhani, tapi sebelum Prof mengomentari saya ingin tanya dulu kepada Bapak-Bapak. Ini gantian ya, tadi satu dua, sekarang dua satu gitu, biar adil, biar fair. Kang Mi Ing tadi Anda sudah menyampaikan beberapa poin plus dari sosok Jokowi Dodo. Bagaimana kemudian secara nyata poin-poin ini disampaikan kepada masyarakat sehingga kemudian masyarakat tertarik untuk memilih sosok Jokowi? Saya kira dengan gestur dan kesederhanaan Pak Jokowi yang sudah menjadi branding dia, Pak Jokowi ini mungkin tidak terlalu harus berbanyak-banyak retorika. Artinya karena Pak Jokowi sendiri sudah melaksanakan kata-kata itu sendiri gitu loh. Jadi tidak bisa dianggap enteng hanya sekedar menjadi wali kota atau gubernur yang baru satu tahun lebih gitu. Bahwa itu harus menjadi catatan perubahan, contoh di Jakarta misalnya. Bicara apa? Demokrasi dan kebinekaan. Ketika yang dicontohkan di dalam pidato itu, melantik yang dimana mayoritas agama ini memberikan, karena keterbukaan itulah misalnya, lurah susan di Jakarta Selatan. Kemudian bagaimana merelokasi orang-orang yang berada di waduk pluit. Di jaman Pak Ujibawo, dua periode pun dia tidak terlaksanakan dengan menerima tanah abang. Pekerjaan itu bukan soal skala besarnya, mampu enggak dia walaupun kecil tapi terlaksanakan dengan baik. Itu memang harus menjadi pilot project dulu gitu. Ini menjadi acuan bagaimana kepemimpinan itu dilakukan gitu. Meskipun catatannya PR-nya masih cukup baik. Saya ingin hanya mengutip dari kata-katanya Mas Willy, WS Rendra itu adalah sebuah pelaksanaan dari kata-kata gitu, bekerja itulah. Jadi ini menariknya adalah fakta, jadi bukan hanya retorika dalam bentuk wacana, saya akan, saya akan. Dia sudah melakukan gitu loh. Dan itu jualannya? Dan itu bukan soal jualan, itu adalah bagaimana menjelaskan kepada publik, dan publik tahu itu gitu loh. Konkretnya kalau Anda sendiri secara pribadi? Oh itu konkret, itu sudah konkret, apalagi yang meminta konkret? Bukan, bukan. Maksud saya konkretnya apa yang Anda lakukan untuk menyampaikan itu kepada masyarakat? Ya kurang lebih seperti inilah saya menyampaikan pada masyarakat, melalui media, melalui ketika saya bertemu, gitu ya. Dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Bahwa pilihan adalah demokratis, boleh memilih siapa saja. Saya kira saya dengan Dani sepakat berbeda, dan sepakat juga untuk memberikan contoh dari artis ini, dari seniman ini, dengan kebudayaan kita, dengan budaya yang baik, bagaimana demokrasi tidak harus dengan black campaign, tidak harus saling memaki, menjelekan, dengan cara-cara ini. Akan menjaga elegan. Karena kami keduanya menjadi representasi dari dua topo tersebut. Mas Dani, konkretnya seperti apa Anda menyampaikan visi-misi jagoan Anda kepada masyarakat? Kalau saya sih, simple ya. Kalau saya itu masih belum percaya, sampai saat ini belum percaya, sipil itu bisa ngatur negara yang masih kelas 3 ini ya. Indonesia kan masih kelas 3 ya, belum seperti Amerika yang sudah kelas 1. Jadi menurut saya masih dibutuhkan sosok militer ini menurut saya secara pribadi. Secara pribadi, makanya saya mendukung pun juga, ya mendukung saya secara pribadi. Entah masyarakat ikut atau enggak, itu terserah. Karena memang pada kenyataannya, adik saya kandung pun juga gak ikut saya. Beberapa baladewa pun juga gak ikut saya. Artinya memang ini saya cuma hanya mencoba ikut meramaikan pesta demokrasi, di mana kita ini sekarang sudah mulai saatnya untuk menentukan arah bangsa kita ini mau kemana. Ada pun apapun pilihan itu, itu masalah selera. Kalau suruh dipilih antara kedua, selera saya itu ke Mas Prabowo. Itu masalah selera. Masyarakat kan juga akan seperti itu. Mereka akan lihat sendiri, gak perlu lihat saya. Ada pun saya ikut mengarahkan. Ada pun saya ikut mengarahkan. Kenapa saya lebih percaya kepada militer untuk Indonesia saat ini. Mungkin sipil di 10 tahun depan, 20 tahun depan mungkin bisa. Tapi saat ini Indonesia masih negara dunia ketiga dan butuh kepimpinan yang tegas. Kira-kira kalau misalnya presidennya itu ditodongin sama pangapnya pistol, dia gak kencing. Ini kita gak main-main, presiden itu gak gampang loh. Dia tidak hanya dibutuhkan yang meraih, tapi dia juga punya nyali yang besar. Ketika misalnya, misalnya ini ya, pangapnya nodongin pistol, coba kamu tembak, tembak. Nah itu butuh kita, butuh pimpin yang seperti itu. Baik, baik. Tapi Pak Jokowi juga belum dibuktikan bahwa dia juga lemah. Contoh apa? Dengan koalisi ramping itu membuktikan tidak semua partai bisa mengatur dia untuk misalnya dengan transaksi-transaksi yang ada. Itu udah kekekasan. Mbak Megang kali mas. Mbak Megang bukan Jokowi ya. Artinya bahwa dia bisa menolak loh. Mbak Megang yang nolak. Ini harus ada wasitnya disini. Silahkan Prof, ayo Prof. Ya, menurut saya sih harusnya Prabowo-Jokowi itu digabung ya strateginya. Ah, benar. Harus digabung. Prabowo presidennya kan? Harus digabung. Nah, digabung ya? Dalam pengertian begini, kalau dilihat dari debat kemarin itu, dari segi strategi ada contrasting. Dari sisi pendekatan ada contrasting. Tetapi sayangnya saya belum melihat contrasting yang tegas dari sisi konten. Apa yang saya maksudkan contrasting itu, Prabowo datang dengan konsep, dengan gagasan, dengan wawasan, dengan cita-cita besar. Kemudian di sisi lain, Jokowi datang dengan konsep grassroots, arus bawah kan gitu. Yang satu bicara gagasan, tapi minim menyinggung pengalaman, meskipun saya yakin Prabowo itu kaya pengalamannya. Tapi tidak disinggung kemarin. Sementara Jokowi lebih banyak bicara pengalaman, seakan-akan Indonesia itu seperti yang dia gambarkan di Jakarta dan Solo. Nah, maksud saya gabung itu, sebenarnya dalam kampanye, masyarakat tidak ingin hanya mendengar sesuatu, tapi ingin melihat sesuatu. Jadi saya ingin ke depan, ketika Prabowo mengatakan, saya akan membuat Indonesia seperti macan mengaum, itu didukung oleh pengalaman dia ketika memimpin tentara, bagaimana ia memberdayakan masyarakat. Dan itu pasti punya pengalaman, sebab semua politisi pasti punya pengalaman, untuk dijual sebagai amunisinya. Kalau tadi Mas Dari mengatakan itu bagian dari strategi, jadi hanya sekitar 5-10 persen yang disampaikan kepada publik, belum gamblang, Oh iya, saya paham. Debat kemarin hanya pemanasan gitu ya, mungkin perempat final, atau mungkin babak penyisihan. Dan dalam politik, seperti pacuan kuda, tidak penting kapan mulai berlari. Tetapi menurut saya akan terlambat, kalau itu ditunda sampai pada pertengahan atau akhir. Sebab apa? Preferensi politik di Indonesia itu tidak dibangun secara instan. Itulah sebabnya mengapa saya tidak percaya penuh ya, terhadap survei yang menilai gitu. Karena apa? Pensi politik di Indonesia dibangun sejak lambat, sejak awal. Dan harusnya dibuka dari sekarang, tentang bagaimana gambaran mereka, dan akan membawa Indonesia seperti apa setelah pemilu ini. Oke, Prof, betul tidak? Ketika kemarin kita melihat bagaimana debat para Capres-Copres, ada momen di mana wakil mereka, masing-masing kedua kandidat ini, yang kemudian leading dan memberikan gambaran lebih brief. Harus bergantian ketika dibutuhkan nada tinggi, ya pijitlah yang tinggi. Ketika dibutuhkan bariton, atau nada rendah, bunyikan bernyada yang rendah. Tidak baik juga misalnya, wapres yang offset gitu ya, atau wapres terlalu diam juga tidak baik menurut saya, soalnya harmoni. Harmoni dan saling mengisi. Dan masyarakat akan menilai itu. Masyarakat akan takut kalau misalnya yang satu disalip yang lain, atau justru yang satu menjadi beban bagi yang lain, atau menjadi order yang harus diganti. Jadi, biar-biar debat itu membuka kapasitas masing-masing, dan bagaimana kemampuan masing-masing itu menempatkan dirinya dalam sebuah irama yang padu antara presiden dengan wakil presiden. Bukan ajang balap. Bukan ajang balap. Oke, baik. Kita berupaya untuk membedah visi dan misi, bagaimana gambaran sosok capres-copres dari kedua kandidat ini. Saya akan memberikan kesempatan, kita ada permainan sedikit, Kang Miing, Mas Dhani. Tadi sepakat tidak mau berdebat, jadi saya sampaikan tadi sepakat tidak mau berdebat. Tidak, tadi sudah berdebat. Oh, tadi sudah berdebat. Tidak, berdebatnya ala kita. Alas niman, yang tidak harus pakai ngotot, marah-marahan, saling membenci, saling memcah belah umat dan masyarakat. Oke, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Anda berdua untuk saling memberikan pertanyaan seputar visi dan misi jagoan Anda. Dari nomor satu dulu, silahkan. Visi dan misi. Untuk menguji bagaimana kemampuan. Oke, saya berikan kesempatan. Kepada Mas Dhani dulu, satu pertanyaan kepada Kang Miing. Visi dan misi. Apapun itu, apapun itu. Sosok Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Sampaikan dalam pidato debatnya itu kan. Bebas, bebas. Bebas saja ya, karena yang debat kemarin kurang menarik. Mas Ming, mungkin enggak kira-kira ya, ini kita ngomong nih ya, kan di negara kita, kita tahu ya, Syiah sama dia kan masih tertindas lah ya. Kira-kira Mas Jokowi berani enggak untuk bertindak tegas kepada mereka yang menindas aliran lain dan aslinya? Saya kira dalam pidatonya jelas kok. Tidak akan membiarkan tentang diskriminasi. Di situ justru ajarannya dari Pancasila, demokratisasi, kebinekaan. Artinya memang ada perangkat-perangkat hukum yang bisa dipegang sebagai pengambilan keputusan atau kebijakannya. Dan saya yakin betul, akan berani melakukan atau menolong atau menyelamatkan. Karena gini, semua warga negara memiliki hak yang sama. Sehingga tidak boleh lagi ada diskriminasi diskriminasi dalam bentuk apapun. Entah itu suku, ras, dan agama. Dan itu janji di dalam perdebatan itu. Gitu loh bos. Kalau menurut saya kurang konkret. Jadi saya membutuhkan... Nanti konkretnya Jokowi, kan saya bukan Jokowi. Gimana sih? Enggak gini. Itu gambarannya sudah jelas. Ngomongin, dia berani enggak ngomongin ini? Mas Jokowi berani enggak gini? Nanti saya tanyain deh. Ya, nanti kira-kira ngomongin ini. Siapa saja yang berani mengganggu agama lain, aliran lain, mengganggu, ya, menindas, dia berhadapan dengan saya, Presiden Indonesia. Berani enggak dengan begitu? Itu udah doain Pak Jokowi udah jadi Presiden? Enggak apa-apa. Saya kira kebijakan itu harus bersandar kepada undang-undang dan peraturan yang ada. Kalau tadi... Sorry, sorry. Sebentar, sebentar dong. Kasih kesempatan saya dong. Oke, silakan, Kak. Bahwa kalau kata-kata secara eksplisit seperti itu, itu sudah pada action nanti ketika dia jadi Presiden. Begitu. Oh, iya, iya. Iya kan? Nah sekarang saya mau tanya ke Dani. Saya tidak ingin keluar, karena saya betul-betul memperhatikan pidatonya. Wakil Presiden, Pak Hatta Rajasa waktu itu mengatakan ingin menegakkan supermasi hukum. Tidak boleh hukum itu, kan kalau Profesor bilang apa namanya? Equality before the law. Jadi bagaimanapun juga, hukum di mata semuanya sama. Pada pidatonya Pak Hatta mengatakan tidak boleh hukum itu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tumpul ke bawah. Iya kan? Terbalik. Terbalik. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kira-kira menurut pendapat Anda, bagaimana dengan pidatopahata itu? Berkaitan misalnya, ketika pribadi menewaskan 6 orang, tapi tidak ada kabar berita tentang apakah kepastian hukum... 6 orang itu anakmu ya? Iya. Artinya ada korban lah. 7 orang. Oh, 7 orang. 7 orang ya. Anakku. Oh iya. Pokoknya artinya bahwa, apakah itu... Bagaimana kemudian memastikan kepastian hukum ini bisa ditegakkan, bisa dijalankan? Ya, saya yakin itu kan janji ya. Saya yakin janji kalau Pak Hatta jadi wapres, pasti dia akan menegakkan itu. Pasti. Kan belum jadi wapres. Tapi kan kalau hukum itu kan yang tadi, harus sama. Di mata hukum semuanya sama. Artinya sosok seorang pemimpin, yang calon presiden, bahkan masih ada di pemerintahan kemarin, itu kan juga harus memberikan contoh bagaimana ketegaknya hukum. Jadi yang disampaikan oleh beliau tentang jangan tumpul... Ke atas. Enggak, jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagaimana keadaannya? Saya enggak tahu bagaimana pergolakan batinnya ketika menyampaikan hal itu. Sekarang gini, karena kita bicara tentang tabrakan itu ya, itu yang sebenarnya yang pantas berbicara itu kan sebenarnya polisi ya. Kayak sekarang, saya mengalami apa yang dia dialami Pak Hatta ya, banyak masyarakat yang menilai bahwa semuanya itu harus hitam putih hukum itu. Hukum itu enggak hitam putih. Contohnya kasus Dul, masih banyak yang menyerang saya gitu bahwa Dul harus dihukum. Padahal menurut hukum aslinya, anak kecil itu tidak akan pernah masuk pengadilan dengan undang-undang yang baru. Artinya, kita beranah menghukum ini adalah masyarakat ini sekarang itu lebih tinggi dari hukum. Opini masyarakat ini sekarang lebih tinggi daripada hukum. Misalnya waktu kasus Ariel sama Luna, itu kalau kita baca tentang KUHP, enggak ada salahnya. Tapi masyarakat merasa lebih mempunyai superintes hukum daripada KUHP itu sendiri. Justru itu pertanyaan saya hanya ingin ditanya sama Dhani, bagaimana pandangan Dhani terhadap pernyataan Pak Hatta tentang penegakan hukum di dalam daerah. Saya yakin janji itu akan dilakukan ketika penegakan hukum kan tidak harus jadi presiden dulu. Terlepas dari konten hukum ke politik, ekonomi ya, sebuah pernyataan seorang kandidat adalah sesuatu yang tidak mesti diuji di akhirat atau diuji setelah dia menjadi. Sebab mestinya pernyataan atau janji atau apapun itu bertolak dari representasi dia dalam keseharian. Jadi bukan pula hanya bercerita hari ini tanpa mengupas masa depan. Tetapi bagaimana ia memproyeksi harapan seluruh masyarakat ini ke dalam dirinya. Sehingga ia hanya, ia bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang diinginkan tapi tidak didukung oleh pengalaman dia atau yang saya sebut sebagai deposit politik. Jadi modal pengalaman dia yang bisa ditransformasikan ke dalam masyarakat itu akan terbukti. Kalau saya bicara, saya akan meningkatkan pendapatan penduduk sekian, itu terbukti dari langkah-langkah saya mendorong ekonomi masyarakat, pemberdayaan dan lain sebagainya. Baik, catatan itu semoga diperhatikan para kandidat capres-capres kita. Bapak-bapak, waktu kita sudah habis, mohon maaf. Tidak bisa ditambah lagi ya? Tidak bisa ditambah lagi. Nanti kita undang lagi.